Rema hari ini, keluaran 1 ayat 7 Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Sebelum masuk ke Tanah Perjanjian, bangsa Israel pernah mengalami penindasan oleh bangsa Mesir. Hal ini dikarenakan pertumbuhan bangsa Israel yang sangat besar, sehingga membuat Fir'aun dan bangsa Mesir merasa insecure. Dari kaum minoritas yang tidak berpengaruh, dimulai sekitar 70 jiwa, kemudian mereka mendominasi Mesir. Tuhan memberkati mereka semikian rupa dan Alkitab mencatat bahwa bangsa Israel bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda. Ini pertumbuhan yang tidak masuk akal, karena mereka bukan hanya bermultiplikasi, tetapi mereka bermultiplikasi dengan dahsyat. Mereka bertransformasi dari keluarga besar menjadi bangsa yang besar. Pertumbuhan bangsa Israel ini merupakan ancaman bagi bangsa Mesir, sehingga bangsa Mesir mulai membatasi dan menekan dengan menindas bangsa Israel. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembanglah mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel. Makin dibabat, makin merambat, itulah yang terjadi. Ini adalah bentuk campur tangan Tuhan. Inilah yang disebut dengan enlarged by favor. Hanya karena favor, kebaikan, pertolongan, campur tangan Tuhan. Maka pelipat gandaan dan pertumbuhan yang tidak masuk akal ini bisa terjadi. Demikian pula dalam hidup kita, hanya semua yang baik yang dari Tuhan yang akan diperbanyak, diperbesar, dilipat gandakan, dimultiplikasi. Mulai sekarang, kedamaian Anda diperbesar, sukacita Anda dilipat gandakan, kekuatan untuk menghadapi serangan bertubi-tubi dilimpahkan, urapan Tuhan ditambah-tambahkan. Sekalipun ada tantangan dan halangan, tetapi favor Tuhan jauh lebih besar dari apapun keadaan kita. Kiranya favor Tuhan dinyatakan dalam hidup Anda dan mendatangkan pertumbuhan serta pelipat gandaan dasyat yang tidak masuk akal dalam hidup Anda. Kebaikan Tuhan dalam hal apakah yang Anda nantikan terjadi dalam hidup Anda? Bagaimanakah pengalaman berkat pelipat gandaan yang pernah terjadi di dalam hidup Anda? Komitmen apa yang harus Anda miliki agar berkat pelipat gandaan dalam segala aspek terus terjadi dalam hidup Anda? Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyatakan kebaikan-Mu yang terus terjadi setiap saat, bahkan dalam setiap helaan nafas kami. Terima kasih atas berkat pelipat gandaan yang terjadi dalam segala aspek dalam hidup kami. Ajarilah kami untuk terus taat dan memiliki hati untuk selalu menyenangkan hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kebaikan Tuhan akan mendatangkan berkat pelipat gandaan dalam hidup kita.